Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pun saya sahabat mulang alas kita ketemu lagi dalam video kali ini saya akan sharing ya tentang pecah batang waru taiwan waru taiwan ini sudah saya pecah batang jadi 4 2 atau 3 bulan yang lalu sekarang saya akan pecah lagi menjadi 8 ya nah ini setelah saya cuci akarnya semua kelihatan dan ada bagian atas ini yang tumbuh akar ya kita akan buang akar yang kumpang tindih ya yang bagian atas kita buang kemudian akan kita pecah lagi 4 bagian ini menjadi 8 bagian nah disini kita lihat kambiumnya sudah mulai menutup ya kambium pecah 4 nya sudah mulai menutup oke langsung saja kita simak videonya oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber juga kawan-kawan youtuber terima kasih telah mendukung channel dan balang alas sampai hari ini semoga tutorialnya bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kita tanam jangan lupa kita kasih penyangga ya kawan agar tidak terlalu banyak bergerak karena akarnya masih rawan kalau terlalu banyak bergerak setelah ini kita taduhkan jangan terkena sinar matahari dulu sampai beberapa saat dan setelah 2 minggu baru kita boleh kena sinar matahari oke terima kasih telah menyaksikan video mulang alas hari ini semoga bermanfaat nantikan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai selamat menikmati Terima kasih telah menonton!